Di sini Imam Haddad menganjurkan kepada kita, ini anjuran kita untuk memuliakan, mengagumkan sesama umat Islam. Harus saling menghormati, memuliakan, mengagumkan kepada semua umat Islam. La siyama ahlil fadli minhum, khususnya, terutama, yang harus kita muliakan, yang harus kita agumkan, ahlil fadli minhum, yaitu orang-orang yang mempunyai keutamaan, orang-orang yang mempunyai keistimewaan, minhum daripada umat Islam. Kal ulama seperti siapa orang yang mempunyai keistimewaan, yang harus kita lebih utamakan, yang harus kita muliakan, melebihi daripada orang biasa, Yaitu kal ulama seperti para ulama, wassulaha dan orang-orang soleh. Menghormati para ulama, memuliakan para ulama, mengagumkan para ulama, harus melebihi memuliakannya kita kepada orang-orang sepiasa, yang bukan ulama. Karena ulama, orang-orang soleh mempunyai keistimewaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama diangkat derajatnya dengan keilmuannya, dengan ma'rifatnya, diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengangkat derajat, meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian. Terutama istimewanya, khususnya, yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang-orang yang memberikan ilmu di antara kalian. Yaitu para ulama, para ulama darajatin dengan beberapa darah, derajat dengan beberapa tingkatan kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menegaskan, Akrimul ulama, fa'innahum warusatul anbiya. Akrimul ulama, muliakanlah oleh kalian para ulama, fa'innahum warusatul anbiya. Karena sesungguhnya mereka, para ulama, adalah pewarisnya para nabi. Nabi dan Rasul adalah manusia yang kedudukannya paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi dan Rasul yang manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, pewaris para nabi yang mewarisi daripada ilmunya nabi, Otomatis menjadi manusia mulia setelahnya para nabi dan Rasul. Sehingga, wajib kita memuliakan para ulama, Wajib kita menghormati para ulama dan mengagumkan para ulama. Sebab ulama dimuliakan oleh nabi, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ أَكْرَمَهُمْ فَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهُ وَرُسُولَهُ Maka, siapa orang yang memuliakan ulama, Siapa orang yang mengagumkan ulama, Maka, فَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهُ وَرُسُولَهُ Maka, sungguh dia telah memuliakan Allah dan Rasulullah s.a.w. Makhumnya sebaliknya, kalau orang menghinakan ulama, Orang tidak memuliakan ulama, Orang menghinakan ulama, Maka, berarti, dia menghinakan Allah dan Rasulullah s.a.w. Dalam hadis yang lain, Nabi s.a.w. bersabda, أَكْرِمُ الْأُلَمَا فَإِنَّهُمْ إِنَّ اللَّهِ كُرَمَاُوا مَكْرَمُونَ أَكْرِمُ الْأُلَمَا مُلْيَاكَنَ Oleh kalian, para ulama, فَإِنَّهُمْ كُرَمَاُونَ إِنَّ اللَّهِ كُرَمَاُوا مَكْرَمُونَ Sesungguhnya mereka, para ulama, Itu disyaAllah, kurama adalah orang-orang yang mulia dihadapan Allah, Mulia disyaAllah, mukramun, Dan dimuliakan oleh para malaikat, Malaikat saja memuliakan para ulama, Rasulullah memuliakan para ulama, Allah s.w.t. memuliakan para ulama, Maka kita senantiasa lebih wajib, Untuk memuliakan para ulama, Jangan sampai kita tidak takdim kepada ulama, Jangan sampai kita tidak hormat kepada ulama, Jangan sampai kita merendahkan kedukan para ulama, Apalagi sampai menghinakan para ulama.